Selamat malam, nambahnya Ibu siapa? Dari mana tinggalnya? Saya Cia dari Batam, Pak. Dari Batam, cerita sakitnya gimana? Sudah gimana ceritanya? Coba ceritain sedikit. Awalnya kan saya kemarin kena demam. Demam itu lidah kan pahit. Terus tiba-tiba dia ke lambung, kena naksumakannya kurang kan. Lalu saya berobat ke bidan, itu disuntik. Udah disuntik, tapi nyeri di ulu hati saya ini nggak hilang-hilang. Sampai ada tiga kali saya ke bidan, pertamanya ke bidan. Nggak hilang juga, disuntik dua kali kan. Lalu itu makin sakit gitu. Jadi saya bertanya, kok disuntik dua kali makin sakit? Ini Ibu ada luka di lambung, katanya gitu kan. Lalu saya pergi, itu saya udah nggak bertanya, Pak. Udah lemah sekali, kurus. Ini sekarang udah lumayan nih. Udah agak naik badan-berat badan kemarin. Itu udah lemah, pusing, pucat gitu kan. Terus saya dibawa ke dokter spesialis dalam, di USG. Dibilang ini asam lambungnya, luka-luka katanya lambung saya kan. Nah, disitu saya memang udah kayak putus harapan, karena itu sakit sekali memang kan. Saya hanya terbaring di atas tempat tidur aja, nggak bisa. Nyerinya seperti nyeri di ulu hati ketekan gitu ya, atau gimana rasanya sampai nggak enak gitu? Iya, Pak. Ini di ulu hati, yang paling itu di ulu hati itu. Dia nyeri, peri, kayak misalnya kalau makan pun nggak bisa. Cuma bubur, sesuap, dua suap, udah gitu. Nolak dia, karena kan apa, peri gitu kan. Jadi, kalau setiap dua jam sekali nanti minta makan, itu pun saya paksa menanyi. Jadi dikasih obat apa itu, obat dokter itu nggak belum terasa dia kan. Terus tiba-tiba, entah kenapa saya lihat-lihat di FB, di Facebook. Nah, itu muncul paras gitu. Terus? Muncul paras, saya baca testimoninya banyak sekali yang saya bacakan. Saya kemarin tuh udah, gimana ya udah kayak putus harapan juga kan. Karena saudara saya bilang, udah lah bawa aja ke rumah sakit. Karena lemah sekali, nggak bisa mau kencing aja. Di kamar mandi aja susah, gitu kan. Saya hanya di tempat tidur, dibawa kasur ke ruang tamu. Saya berhanya terbareng di situ. Terus gimana ceritanya pakai minyak paras itu? Jadi, waktu ketika itu saya hubungi yang di Batam, kakak itu kan. Jadi, saya, pertamanya sih saya hanya mau coba gitu. Benar nggak ini ya, gitu. Karena kan saya pernah pakai, apa namanya, ada kayak merek lain, nggak terasa. Saya lihat-lihat lah kan, saya lihat, terus saya kontek kakak itu kan. Yang di Batam punya. Nah, saya coba satu, terus dikasih tahu cara balurnya gimana. Dari tulang punggung sampai tulang ekor. Terus ke arah yang sakit tadi, di ulu hati saya itu. Sampai ke bagian perut sama telapak kaki. Nah, satu botol itu untuk lambung saya itu udah terasa dia. Jadi, saya udah bisa makan. Terus coba-coba makan cabai. Nah, sampai sekarang saya masih pakai itu, Pak. Tadi baru pesan juga, karena saya juga ada kendala di langit-langit mulut saya. Kenapa? Itu ada kayak, apa namanya, kayak gumpalan. Dibilang gumpalan darah, gimana ya, kayak lebang apa gitu. Tapi ini udah kemarin itu pertama saya, kenapa saya sambil putus harapan juga kemarin kan, itu ada nanah gitu kan. Udah ada nanah, puji Tuhan. Itu kemarin saya diajari cara olesnya. Jadi, saya oles itu, Pak. Langsung ke langit-langit mulut saya itu. Itu udah agak naik dia. Dan yang kemarin dia tebal, dia udah agak TV sih. Jadi, sekarang itu saya udah ada 10 botol paras. Pakainya? Sama yang VR itu. Setelah pakai, jauh nggak terasa perubahannya sebelum pakai dulu waktu sakit? Ada nggak seberapa itu perubahannya? Sangat banyak sekali, Pak. Perubahannya dari, pertama kan agak nyeri-nyeri ya, yang pas bilang buat saya punya, waktu sebelum pakai itu kan, saya kan kemarin ada juga herbal dari, langsung dari Kalimantan itu, Pak M. Bajakah. Saya sekarang udah berhentikan. Jadi, sayangnya pakai M. Taras. Nah, itu kemarin dia agak nyeri-nyeri. Sekarang kalau dia nyeri itu kan, saya langsung pakai itu, nanti satu jam lagi saya coba lagi gitu. Tapi, puji Tuhan, Pak ya, saya ketemu dengan ini, nggak kebetulan ya. Karena kan, Tuhan itu kan, kita mau, Tuhan kan, mau kita sembuh dengan obat-obatan juga bisa kan, herbal. Saya ditemukan dengan ini, banyak hal yang saya rasakan gitu. Dari yang langit-langit mulut saya kemarin itu, ada nanah itu, kayaknya saya, ya dulu, apa-apa yang terjadi gitu kan, takut juga. Kenapa-kenapa? Nah, sekarang ini memang udah nggak ada lagi. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Ceritanya menarik sekali. Semoga sehat terus. Jaga pola makannya. Terus, jaga pola makan terutama supaya tetap sehat pencernaannya. Terus, pikiran juga diperbaikin. Terus, kalau sudah merasa sehat, bisa berbagi cerita sama teman-teman. Terus, pikiran juga keputusan seperti táun-teman. Terus, pikiran juga diperbaikan itu dari fwynad untuk Terus, yemir Oh Podcast�I. Terima kasih.